Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore buat semuanya. Robis Woyeswadri, Woyasri Amri, Wahlu Uhudota Milisani, Yabkohul Kowli. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di pelatihan bulanan pada hari ini. Karena ini suasananya masih dalam bulan sawal. Saya juga sekaligus mengucapkan selamat hidup untuk semuanya. Mohon maaf lahir dan patin. Mudah-mudahan semuanya menikmati lebaran kali ini dengan lebih dengan lebih apa namanya ya? Dengan lebih baik lagi dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Mengapa pelatihan kita pada hari ini sangat penting karena belakangan ini banyak sekali terjadi kasus-kasus yang justru sudah selalu ada dari dulu. Tapi ini ada lagi, ada lagi gitu. Jadi seakan-akan selatihan yang kita buat itu seakan-akan nggak ada gunanya. Nah, tapi kemarin saya sudah lagi ternyata akun-akun yang ini kebanyakan akun-akun baru. Dan saat ditanya memang tidak pernah ikut pelatihan, dia bilang itu, tidak baca panduan dan sebagainya. Jadi memang masalahnya adalah di ketidaktahuan. Kalau dulu, kalau ada akun terblokir, segala macam, itu kita gampang itu untuk mengembalikan. Kalau sekarang nggak seperti itu. Jadi ini ada beberapa akun yang diblokir sampai sekarang belum bisa dikembalikan. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya beritanya memang tidak layak untuk di publis. Saya juga heran kenapa harus berita seperti itu yang dikirim. Karena itu merugikan diri sendiri. Kayak kemarin ada tiral video anak-anak yang memilihkan kemaluan kepada setiap pejalan kaki. Itu di posting, kena blokir. Nah, pada saat alasannya kita sabukin ke Tim Snack, ya mereka bilang video kayak gitu memang pantas diblokir akunnya. Jadi, mudah-mudahan kalau ikut pelatihan, mudah-mudahan semuanya bisa lebih memaham lagi peraturan agar terhindar. Karena sayang, kita udah capek-capek mendaftar, capek-capek video screening, lolos, diblokir hanya karena kasus-kasus seperti itu. Nah, dulu juga pernah kejadian misalnya waktu kasus DAP, misalnya, atau kasus anggota DPR yang menonton video porno dan sebagainya. Jadi, harap hati-hati pada saat memposting video-video di kategori video yang tidak dianjurkan oleh snake video. Sebetulnya gampang aja sebetulnya untuk menghindari. Jadi, jangan posting yang ada anak, jangan posting yang ada rokok, jangan posting yang ada narkoba. jangan posting yang terkait dengan pornografi, jangan posting yang terkait dengan terorisme, jangan posting yang terkait Sarah, jangan posting yang terkait perang. Nah, ini akun-akun yang kena blokir, itu terkait itu semua. Nah, yang rugi bukan hanya kalian, agensi juga rugi. Kenapa? Karena setiap agensi itu diberikan target sekian persen anggotanya harus aktif. Nah, kayak Aurora itu targetnya itu adalah 85%. Jadi, target Aurora itu dari snack video itu ditargetkan dalam sehari itu 85% dari akun itu harus posting. Nah, yang membuat kita berat, karena banyaknya akun-akun yang tidak aktif. Tapi itu masih dihitung anggota kita. Nah, untungnya teman-teman yang lain ini semuanya rajin-rajin. Jadi, meskipun ada sekitar 100 akun yang tidak aktif, sama sekali tidak aktif, meskipun sudah lolos, mudah-mudahan tingkat keaktifan Aurora itu masih 80% ke atas, meskipun targetnya itu nggak, sekarang berat tercapainya. Paling-paling jago kita sehari 84%. Padahal targetnya 85%. Nah, itu sebenarnya karena banyak akun-akun yang tidak aktif. Bahkan ada akun yang udah lolos, yang setiap hari nanya kapan-kapan lolos, kapan-kapan lolos, pas udah lolos nggak pernah posting. Nah, itu sayang-sayang aja soalnya, soalnya untuk lolos itu kan berat. Coba tanya teman-teman yang sampai tiga kali kirim ulang misalnya. Nah, harusnya nanya ke mereka gimana susahnya lolos. Tahu-tahu ada akun yang gampang lolos, malah tidak aktif. Makanya kita terus membuat pelatihan. Mudah-mudahan kawan-kawan yang baru bergabung lebih bisa memahami lagi. ini adalah panduan untuk akun-akun yang menjadi konten kreator di Snake Video. Ini kelihatan di sana ya? Aman. Oke. di Snake Video itu buat kawan-kawan yang baru bergabung, di Snake Video itu ada dua jenis konten kreator. Di Snake Video itu ada dua jenis konten kreator. Nah, ada yang disebut dengan pet talent, ada yang disebut dengan kreator. Nah, kawan-kawan yang baru bergabung itu beruntung karena dua bulan terakhir seluruh yang lolos itu pet talent, tidak ada yang lolos kreator. Karena kemarin ada yang nanya, apa itu kreator? Terus waktu upgrade kreator ke pet talent, ada pula yang sudah lolos pet talent, mau upgrade lagi ke pet talent. Nah, kreator itu dari awal program ini berjalan, itu sudah ada. Dari dulu itu setiap kali ada pengumuman kelolosan, ada dua jenis kelolosan itu. Ada yang lolos sebagai pet talent, ada yang lolos sebagai kreator. Nah, bedanya adalah di basic fee. Jadi, kawan-kawan yang baru lolos ini beruntung karena semuanya pet talent. Kenapa beruntung? Karena dengan status pet talent itu dia memiliki basic fee. Basic fee itu gaji pokok. Sementara kreator tidak menerima basic fee, tapi hanya bonus video viral. Itu bedanya antara pet talent dengan kreator. Nah, untuk akun-akun yang lolos sebagai pet talent, dia menerima basic fee jika dia memenuhi perseratan active day. Nah, ini kemarin yang banyak Jafri masalah active day. Ternyata masih banyak teman-teman ini yang belum mengerti tentang active day. ini penjelasan tentang active day. Active day itu adalah upload minimal satu video yang disetujui setiap hari. Jadi, kalau dalam sehari kita mengupload video, kemudian video itu lolos, kita sudah mendapatkan satu active day. Minimal satu sehari. jadi, kalau pun misalnya postingnya lima, tetap satu yang dihitung, satu active day, karena bukan video, tapi active day, harinya yang dihitung. Untuk akun-akun yang lolos sebelum tanggal 16, ini buat akun-akun baru yang lolos kemarin itu, active day-nya minimal 15, dan bonus yang dibayar itu adalah 15 video teratas. sementara yang lolos setelah tanggal 16, ini kalau nanti ada yang lolos, kalau lolosnya setelah tanggal 16, active day-nya minimal 8, dan bonus yang dibayar adalah 8 video teratas pada bulan saat dia lolos. Pada bulan berikutnya, kalau dia sudah mulai dari tanggal 1, ya 15, karena kemarin ada yang komplain. Saya kan lolosnya tanggal 20, kok active day-nya harus 15, katanya. Jadi dia pikir, kalau dia lolos tanggal 20, dia pikir setiap bulan dia cuma 8. Jadi di bulan kedua, dia itu nggak sampai 15, nggak dapat apa-apa jadinya dia. Yang 8 itu adalah di bulan saat dia lolos. di bulan berikutnya normal 15. Jadi kemarin ada yang seperti itu. Dia pikir karena dia lolos tanggal 20, di bulan kedua dia pikir dia juga 8 minimalnya. Bukan. Ini hanya pada saat pertama kali. Jadi bukan selanjutnya setiap yang lolos setelah tanggal 16 harus 8. Bukan. Kalau sudah memulai dari tanggal 1, ya udah normal 15. Basic fee itu tidak 100% kita terima karena ada syarat-syaratnya. Yang pertama dia adalah perseratan minimal aktif day. Jadi kalau satu akun itu tidak cukup 15 buat akun lama atau 8 buat akun yang lolos setelah tanggal 16 dia akan kena potong 100% alias 0. Jadi hati-hati ini ada akun yang dari pertama kali lolos tidak pernah dapat apa-apa karena dia kurang satu, kurang dua setiap bulan. Masalah akun yang tidak dapat apa-apa ini, ini juga memberatkan agensi karena akan akan mengurangi target yang ditargetkan ke agensi. Karena kita agensi itu minimal harus sekian persen harus lolos aktif day. Semakin banyak yang tidak lolos itu semakin merugikan agensi. Bahkan ada semacam penalti juga buat agensi yang jumlah talentnya itu tidak mencukupi sekian talent dalam satu bulan. Nah, selain itu, selain potongan 100% tadi, itu masih ada potongan yang lain. Karena apa? Karena ada lagi penalti 50% dari basic fee jika tidak mengunggah video 7 hari berturut-turut atau non-aktif 7 hari berturut-turut itu akan kena potong 50%. Jadi ada 30 hari dalam sebulan. Kalau dalam sebulan itu ada non-aktif 7 hari berturut-turut itu langsung kena 50%. Nah, non-aktif itu juga bisa berarti jika pada hari itu tidak ada satupun video yang lolos. Misalnya dia posting satu dan gagal. Itu langsung dianggap tidak. Pokoknya dia ada hari di mana aktif videonya itu bolong 7 hari berturut-turut. Itu langsung 50% itu kena potongan. Kemudian hari aktif kurang dari 3 per minggu. kurang dari 3 per minggu ini hitungannya di snack video dimulai dari hari Senin. Senin sampai minggu itu minimal harus ada 3. Jadi kayak sekarang udah hari Jumat. Kalau kawan-kawan dari hari Senin belum posting apa-apa ini masih ada waktu 3 hari untuk mendapatkan hari aktif yang mingguan. Jadi dalam seminggu minimal 3. jadi masih ada masih ada masih ada Jumat Sabtu dan minggu. Masih ada waktu untuk mengejar aktif day mingguan. Nah untuk yang aktif day mingguan ini dia tetap akan kena potong meskipun aktif day-nya cukup. Misalnya aktif day-nya cukup nih 20. Tapi dalam seminggu dia tidak ada dalam seminggu dalam sebulan itu ada minggu dia yang tidak cukup tiga. Itu akan kena potong. Nah kita break dulu ada azan asar di sini. Kita break sebentar. Oke Bang. Oke di sini juga Bang. Sama-sama di Indonesia. Siap Bang sama. Ponte Ambil ngopi Bang. Siap Bang Mayor. Bang. Lain tuh background bisa beranimasi begitu update dulu bagaimana Bang? Halo Sente. Oh pake video. Pake video. ada Mas Anto kita bikin di kanva tapi yang video nyimpennya jadi kayak di kota-kota gitu ya jadi film-film bang asik Diki Sanca Diki Sanca nih lagi sibuk orangnya mau ngelawak kali oke kita lanjut ya potongan penalti 50% itu tetap berlaku meskipun aktif day-nya lebih dari 15 dan ada lagi syarat yang lainnya sebenarnya satu lagi syarat itu adalah harus ada postingan yang 7 hari berturut-turut dalam 1 bulan jadi ingat ada 15 3 dan 7 15 itu minimal 15 aktif dalam sebulan 7 itu minimal harus ada 7 hari yang berturut-turut dan tidak boleh ada 7 hari yang non-aktif berturut-turut kemudian 3 minimal 3 dalam seminggu dihitung dari Senin sampai Minggu jadi kalau dalam sebulan itu ada 4 kali hitungan kira-kira yang dari minimal 3 aktif day dalam satu minggu itu ini untuk akun-akun lama semua ngerti buat akun-akun baru nih yang harus memperhatikan karena kemarin banyak sekali Japrian mempertanyakan kenapa ada penalti, kenapa ada itu bahkan ada yang belum tahu kalau ada komisi penalti potongan 10% untuk komisi agensi itu sampai dijelaskan benar itu kemarin baru paham dia karena dia ngotot saya kan dapatnya segini, kok disitu segini padahal ternyata setelah di cek itu ada potongan 10% buat agensi itu jadi mohon diperhatikan ada lagi penalti 10% untuk komentar jadi setiap video yang ada kita posting itu kita wajib membalas komentar nah komentar yang dibalas itu tidak banyak cukup 3 saja dalam setiap video jadi kalau video kita itu sudah mendapatkan 5 komentar atau lebih itu kita wajib membalas minimal 3 komentar dan komentarnya itu harus berbeda-beda tidak boleh template copy paste dulu kita sempat salah dulu di awal-awal ya ternyata setelah mendapat konfirmasi dari tim Senek Video ternyata komentar itu harus berbeda-beda setiap komentar tidak boleh sama dan kemudian tidak boleh singkat tidak boleh hanya emoji atau lambang senyum dan sebagainya atau wkwkwk gitu nggak boleh ya nah jadi kalau ada satu video saja yang tidak cukup komentarnya maka akan kena penalti 10% dari basic fee kalau yang basic fee 50 dolar berarti potongannya 5 dolar nah basic fee juga berbeda kemarin juga rame kemarin Jabrian soal ini jadi basic fee itu mohon diperhatikan berbeda antara akun yang masih baru dengan akun yang sudah lama jadi akun baru dan akun existing itu berbeda nah akun yang 3 bulan pertama jadi 3 bulannya itu berdasarkan tanggal 1 ya jadi di tanggal 1 itu dia udah 3 bulan atau belum nah jadi kalau untuk akun-akun yang lolos tanggal 2, 3, 4 dan sebagainya mereka itu memang baru bulan depannya lagi dia baru terhitung itu karena hitungan 3 bulan itu adalah pada tanggal 1 bukan bulan jadi kemarin itu ada yang lolos bulan Februari nah dia bilang saya harusnya udah 3 bulan nih ya memang benar dia lolosnya Februari tapi Februarinya di atas tanggal 1 berarti pada saat tanggal 1 dia belum dihitung 3 bulan karena penghitungan basic fee itu adalah di tanggal 1 untuk yang 3 bulan pertama itu basic fee-nya itu berdasarkan follower di sosmed follower sosmed kalau tiktok dan instagram itu minimal 100 ribu kalau youtube minimal 50 ribu untuk mendapatkan 50 dolar kalau setelah 3 bulan itu basic fee-nya itu berdasarkan followers di akun snack video di tanggal 1 misalnya di tanggal 1 Mei kemarin followernya itu masih 9 ribu di tanggal 2 followernya nambah 1 ribu jadi 10 ribu yang dihitung adalah follower di tanggal 1 nah mengapa teman-teman yang follower sosmednya itu tidak sampai 100 ribu tetap mendapatkan basic fee karena ada pengecualian untuk kategori news untuk kategori news jika mendaftar itu dengan melampirkan kartu pers itu sudah dianggap menerima basic fee 50 dolar jadi harap dimanfaatkan itu pengecualian seperti itu sebenarnya kalau di kategori lain 0 itu basic fee-nya tapi karena di kategori news untuk menghormati kawan-kawan yang wartawan kartu pers itu sudah menjadi pengganti dari followers jadi kawan-kawan bahkan ada yang mendaftar itu masih 0 followersnya tiga-tiganya youtube-nya 0, tiktoknya 0 misalnya 0, dapat 50 dolar kalau di kategori itu tidak bisa bahkan mendaftar pun tidak bisa makanya dimanfaatkan ini kadang-kadang sudah capek ngedaftar, lolos, tidak dimanfaatkan ini dia besaran basic fee karena kemarin panjang ada yang sampai subuh kita japrian tidak mengerti-ngerti juga dia beda antara basic fee yang tiga bulan dan yang setelah tiga bulan mungkin inilah penjelasannya nah yang di kategori yang di tiga bulan pertama itu berdasarkan jumlah follower di sosmed tapi rata-rata untuk news itu menerima 50 dolar karena dianggap sudah lebih dari 10 ribu follower sosmednya jadi semuanya dianggap 50 dolar tapi kalau ada teman-teman yang mendaftar dengan follower di sosmednya itu sudah lebih dari 10k atau otomatis dia tetap 50 dolar tapi kalau ada yang lebih dari 100k Instagramnya atau 50k Youtubenya dia itu berbeda nanti basic fee-nya dia menerima 120 dolar karena ada beberapa akun itu yang Instagramnya sudah banyak Youtubenya sudah banyak nah nanti setelah usia akunnya itu tiga bulan basic fee-nya itu adalah berdasarkan jumlah follower akun snack videonya jadi 1k itu 50 dolar jadi kalau mau bertahan basic fee 50 dolar itu usahakan di tiga bulan pertama itu sudah mendapatkan seribu follower snack video kalau dalam tiga bulan dia sudah bisa mengumpulkan 10 ribu nanti di bulan ketiga basic fee-nya sudah naik menjadi 120 dolar jadi misalnya di tiga bulan pertama 50 dolar karena berdasarkan follower sosmed selama tiga bulan itu misalnya dia bisa mencari 11 ribu nanti di bulan keempat followernya itu sudah basic fee-nya sudah menjadi 120 dolar ini juga kemarin banyak yang miskomunikasi tidak mengerti nah tiga bulannya itu di tanggal 1 tiga bulannya itu di tanggal 1 pada tanggal 1 Mei kemarin apakah akunnya sudah tiga bulan kalau tiga bulan kurang dua hari itu belum baru di bulan Juni nanti dia akan terhitung berdasarkan follower snack videonya gitu followers di tanggal 1 itu untuk akun yang existing atau akun yang sudah tiga bulan nah akun-akun yang mendaftar ulang nah akun-akun yang mendaftar ulang itu juga nanti dihitung tiga bulannya itu juga dihitung masa pada saat dia pernah menjadi anggota jadi karena yang menghitungnya adalah sistem nanti sistem itu akan otomatis itu misalnya akun ini pernah dulu misalnya jadi anggota terus dia di cut misalnya karena tidak aktif nah dia daftar lagi nah pada saat dia lolos lagi nanti periode masuk ke sistem snack videonya itu akan terhitung dari yang dulu jadi nanti bisa jadi pada saat dia masuk akunnya itu dianggap sudah tiga bulan maka pada saat dia masuk itu otomatis basic video sudah berdasarkan follower di snack video maka diharapkan akun-akun yang ingin mendaftar lagi akun-akun yang sudah di cut kalau ingin mendaftar lagi usahakan followernya sudah seribu agar basic fee-nya ada karena kalau follower di bawah seribu akun-akun yang sudah tiga bulan itu basic fee-nya adalah nol nah berikutnya adalah catatan tentang basic fee ini jadi seperti disebutkan tadi periode masuk ke snack video itu adalah dihitung dari tanggal dia mengklik konfirmasi DM di snack video nah tanggal tanggal itulah menjadi tanggal dia bergabung termasuk dari juga termasuk kalau dia pernah bergabung dengan agensi di masa lalu ya atau masih atau pernah di cut misalnya dia gabung lagi itu juga dihitung nah jumlah follower snack video itu dihitung pada hari pertama setiap bulan misalnya untuk gaji bulan April berarti dia terhitung berdasarkan follower di tanggal 1 April gaji bulan Juni nanti berdasarkan follower di tanggal 1 Juni untuk akun yang sudah lebih dari tiga bulan kemudian seluruh talent itu harus mencantumkan nama dan link profil mereka di tiga platform TikTok, Instagram, dan Youtube selama masa pendaptaran ya karena itu nanti untuk menentukan basic fee berdasarkan jumlah followers tertinggi di antara tiga platform itu ya jadi kawan-kawan yang sedang masa pendaptaran mungkin bertanya-tanya kenapa saya harus mencantumkan nama akun snack video di Youtube saya nah itu nanti adalah penentu basic fee-nya berapa nah kemudian seluruh talent itu harus memposting video terlebih dahulu di snack video dibandingkan di tempat lain kalau masih mau juga memposting di tempat lain itu harus 24 jam kalau masih ngotot tidak mau juga masih tetap posting juga di tempat lain sebelum 24 jam maka nanti gajinya akan dipotong 50% dari basic fee setiap bulan kalau melanggar aturan minimal 24 jam ini nah berikutnya bonus video viral jadi selain basic fee, PTLN itu juga menerima bonus kalau videonya kiral nah ini kemarin yang juga banyak sekali Japrian ya tidak mengerti-mengerti juga masalah ini karena dia ngotot di pusat kreatornya ada tampilan 10K, 20K nah dia hitung itu padahal sudah jelas-jelas bahwa akun yang tiga bulan pertama itu jumlah view-nya minimal 50K ini kemarin banyak sekali nih dia ngotot karena di pusat kreatornya ada grafiknya gitu yang 10K, 20K ada memang ada di semua petalian itu ada tapi itu tidak dihitung kenapa tidak dihitung? karena ada perbedaan antara video viral untuk akun yang masih tiga bulan dengan akun yang sudah lebih dari tiga bulan ini mohon diperhatikan benar-benar ini karena ini menyangkut penghasilan makanya kemarin banyak tuh yang Jafri yang komplain segala macam mohon dicek lagi nah coba di sini ada tabelnya ya untuk akun yang belum tiga bulan dia itu viralnya itu minimal 50K dia akan menerima 10 dolar kemudian naik-naik ke atas sampai yang 2M ke atas menerima 100 dolar tapi untuk akun yang sudah lebih dari tiga bulan itu dia 10K sudah menerima bonus 10K itu mendapat 2 dolar nah di sistem yang baru video yang 50K itu hanya menerima 8 dolar tapi yang 20K dihitung yang 10K dihitung dan harap diperhatikan bahwa tidak semua video viral itu dibayar hanya 15 video teratas yang akan dibayar karena banyak juga tuh kemarin dia viralnya 18 masih ada tiga lagi yang nggak dihitung dia ngajukan feedback ya pas ditolak jadi ada perbedaan antara video viral untuk yang belum tiga bulan dan video viral untuk yang sudah tiga bulan tampilan di pusat kartu sama antara yang lama dan yang baru jadi di akun-akun yang baru tampilan 10K, 20K, yang 0K juga ada tapi yang akan dibayar oleh snek hanya yang 50K ke atas kalau akun baru dan hitungan viewers di snek video itu adalah 7 hari pertama termasuk hari memposting karena kemarin banyak juga itu yang video video lamanya itu viral lagi kok nggak dihitung memang nggak dihitung karena di peraturan di snek video itu viewers itu hanya 7 hari pertama termasuk hari saat posting jadi kalau kalian postingnya hari ini berarti hari ini sudah dihitung hari Jumat berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis berarti sampai Kamis dia penghitungan video viralnya lalu ada yang bertanya bagaimana dengan postingan tanggal 30 kan besoknya sudah ganti bulan katanya gitu nah bulannya yang ganti kalau harinya lanjut kan gitu jadi meskipun dia postingan tanggal 30 tetap dihitung 7 hari 30 tinggal lanjutkan aja 30 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kalau tanggal terakhir bulan ini tanggal 31 mari tanggal 31 tinggal lanjut 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada yang bertanya berarti bulan Mei nggak dihitung dong ya dihitung tanggal 1 dihitung lagi kayak gitu lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu tiap hari beda-beda karena dia pikir kalau tanggal 31 dihitung 7 hari berarti yang bulan berikutnya gimana tuh ya beda lagi bulan berikutnya itu bulan depan lagi gajiannya beda rekap lagi nanti itu jangan menakut nah ada lagi kemarin itu yang akun yang menganggap berarti saya 2 bulan nggak digaji katanya karena gini karena dia lolosnya bulan April karena dia lolos bulan April lolos bulan April otomatis rekap rekap itu keluar tanggal 7 nah baru gajian tanggal 20-an kan nah tanggal 20-an karena dia lolosnya di awal-awal April gajiannya di akhir Mei dia menganggap wah berarti 2 bulan dong saya baru digaji berarti 1 bulan saya nggak digaji dong katanya gitu bukan seperti itu ya karena itu hanya untuk pertama untuk pertama karena dia April ya kerja April dibayarnya Mei kerja Mei dibayarnya Juni begitu tiap bulan nah yang tadi dianggap tidak digaji selama sebulan pertama nanti di akhir akan begitu juga di akhir kita nggak kerja lagi misalnya seandainya nih misalnya selek video ini misalnya berakhir nah kita kan gajiannya baru nanti di akhir bulan gitu berarti kita nggak kerja juga sebulan nanti gitu jadi jangan pernah ada anggapan tidak dibayar 1 bulan tidak dibayar ada kemarin yang Jafri begitu menganggap dia 1 bulan tidak dibayar karena dia masuk awal April baru gajian akhir Mei berarti 1 bulan dong saya nggak dibayar karena gitu enggak kita kan dibayarnya per video yang diposting ya jadi tidak ada video yang tidak akan dibayar nah mengapa gajiannya di akhir bulan karena perlu cross check postingan tanggal terakhir itu masih ditunggu 7 hari maka rekap itu biasanya keluar tanggal 7 atau tanggal 8 itu alasan mengapa rekap keluar tanggal segitu karena postingan tanggal terakhir masih ditunggu jumlah view-nya sampai tanggal 7 tanggal 8 nah setelah rekap keluar kita diberikan waktu 2 hari untuk feedback misalnya jumlah viral kita 3 yang tertulis cuma 2 nah itu nanti bisa feedback tapi yang di feedback itu harus benar-benar yang ada bukti jangan sampai kita feedback justru nanti berkurang karena banyak kejadian yang seperti itu salah nulis jadi karena dia fokus ke videonya yang 1 juta jadi dia ada video 1 juta 1 nah gak masuk ke rekap nah dia fokus ke situ waktu mengisi feedback dia cuma isi yang itu aja yang lain dia kosongin sama dia akhirnya snake video meng-ACC jumlah viralnya cuma 1 yang 1 juta jumlah viralnya yang lain itu gak dihitung lagi karena dia tidak mencantumkan rugi dia jadinya pengennya nambah malah berkurang makanya saya selalu ingatkan kalau mau mengisi feedback hati-hati jangan salah tulis karena sudah ada kejadian feedback malah berkurang karena salah dalam pengisian nah ini harus betul-betul dipahami oleh semua akun-akun baru ada perbedaan bonus video viral untuk akun yang dalam 3 bulan pertama dan akun yang sudah lebih 3 bulan viralnya itu beda kalau yang akun-akun 3 bulan pertama itu harus 50k baru menerima bonus viral ini sistem lama ini meneruskan sistem lama nah untuk akun yang sudah lebih 3 bulan atau akun-akun yang basic fee-nya sudah berdasarkan follower snack video dia 2 2 apa namanya viral 10k itu sudah dapat bonus gitu beda ya mohon-mohon diperhatikan buat akun-akun baru nah berikutnya adalah kreator kalau tadi untuk PTL semua itu ya penjelasan untuk PTL nah ini untuk kreator untuk kreator itu tidak ada perubahan untuk kreator tetap dengan sistem yang lama dimana 10k sudah menerima view tapi yang lama itu 20k kalau nggak salah tapi sekarang 10k 10k dapat 2 dolar sampai ke atas kalau dulu mentok di 2 juta kalau dulu 2 juta ke atas 100 dolar kalau sekarang 1 juta 150 2 juta 300 dolar 4 juta 400 dolar 5 juta 500 dolar jadi untuk para kreator ada perbedaan yang pertama kalau kreator itu viralnya hanya satu sehari yang dihitung yang kedua kalau kreator itu kena cut dia otomatis tidak menerima apa-apa jadi hati-hati kawan-kawan yang kreator kreator tidak akan menerima fee sama sekali jika tereliminasi apa yang membuat satu akut tereliminasi biasanya karena memposting video-video yang non-original video-videonya ngambil punya orang semua tanpa di-edit lagi nah kawan-kawan kreator ini bisa mengajukan upgrade di tiap tanggal 2 dengan syarat sudah menerima penambahan 2000 follower dalam 1 bulan nah syaratnya itu adalah screenshot jadi tiap bulan kawan-kawan screenshot profil awal bulan dan profil akhir bulan karena itu nanti akan menjadi syarat untuk mengajukan upgrade ke PTLN nah yang berikutnya kawan-kawan masih banyak yang memposting konten-konten yang dilarang ini berakibat banyak akun yang terblokir dan susah untuk mengembalikan ya yang pertama itu adalah konten tentang anak ya mau anaknya siapa jangan posting ya ini kadang-kadang saya lihat masih ada tuh yang posting anaknya Raffi Ahmad anaknya Baim Wong anaknya si apa gitu segala macam si Gala segala macam tuh jangan posting tentang anak kalau postingannya itu yang memperlihatkan anak itu sendirian dalam satu frame itu gak boleh ya kemudian rokok mau rokoknya semua hal pun jangan posting kemudian ketelanjangan ya ini bukan berarti harus ngamor orang telanjang bulat bukan tapi yang terkait dengan pornografi termasuk tulisan tulisan pornografi itu juga gak boleh ini hati-hati ya kalau saya sarankan janganlah apa namanya itu menyerempet menyerempet kesana postingannya yang ini aja yang aman-aman aja postingannya gak usah main yang pornografi segala macam ya karena kemarin itu tulisan anggota DPR melihat video porno aja itu kena karena tulisan pornonya itu kena bahkan angin puting beliung aja kena putingnya kena dianggap puting itu dianggap pornografi padahal yang diposting makanya hati-hati kemudian video-video yang menjijikan video yang menjijikan ini bisa video-video ular jadi kawan-kawan yang pernah memposting ular itu biasanya video-video diblokir langsung itu oleh snake karena dianggap itu video yang menjijikan dan membuat tidak nyaman pokoknya video-video yang membuat ketidaknyamanan itu diblokir oleh snake kemudian konten-konten Sara kalau Sara Azari masih boleh tapi kalau Sara ujaran kebiasaan gak boleh yang Sara itu yang agama ras segala macam usahakan jangan kayak sekarang ada misalnya yang viral tentang mem yang Anies Baswedan pakai koteka segala macam ada saya lihat yang masih memposting tapi hati-hati itu nanti mengarah ke Sara takutnya yang postingannya Rursi Tompol itu loh itu memang lagi rame tapi hati-hati mengaitkannya itu jangan kesarannya bikin nanti ke masalah yang lain kemudian perang ini banyak banget ini yang masih mengirim perang Ukraina Rusia segala macam hati-hati ada gambar visual api visual senjata visual meriam visual rudal itu tidak boleh darah apalagi darah itu visualnya sama sekali tidak boleh meskipun video kecelakaan lalu lintas ada darahnya atau apa itu tidak boleh itu langsung akan diblokir oleh Snek kalau cuman videonya yang diblokir itu masih tidak masalah yang jadi masalah itu akunnya pun kena blokir kita pernah memperjuangkan ada sekitar 20 akun yang kena blokir gara-gara memposting berita dia only fans waktu itu akhirnya semuanya kembali nah tapi belakangan ada lagi ada lagi ada lagi ada lagi capek juga orang Snek yang mungkin sekarang sudah susah ini sekarang lagi ada dua akun yang sedang diminta pembukaan akun blokir gara-gara dua-duanya memposting yang anak kecil memperlihatkan kemaluan tadi jadi ada video mungkin kawan-kawan pernah lihat di sosmed anak kecil kalau ketemu cewek langsung memperlihat buka celana memperlihatkan kemaluan jadi positif ada bang bener bang apa coba newsnya apa coba newsnya saya tanya kawan-kawan apa newsnya itu gak ada newsnya itu itu hanya konten hiburan itu konten hiburan konten apa gak ada newsnya disitu apa newsnya seorang anak memperlihatkan kemaluan hati-hati jadi hati-hati untuk konten-konten seperti itu untuk lucu-lucuan boleh tapi masalahnya kita bukan kategori komedi kita ini kategori news harus ada unsur news disitu hati-hati membuat konten sempat sayang selama akunnya di blokir gak bisa posting ini udah hampir tiga hari sampai sekarang belum bisa-bisa juga biasanya gampang misalnya meminta pembukaan blokir akun sekarang udah susah apalagi sekarang Snack Video sudah membuka call center tadi yang help the center itu yang akun langsung sekarang dengan email untuk mengirimkan pengaduan gak perlu lewat agensi tapi udah dicoba juga langsung dibalas konten seperti itu memang layak di blokir kita mau gimana lagi memang kita yang melanggar karena itu sudah dikontrak jadi kawan-kawan waktu mengklik konfirmasi itu ada tulisan panjang itu isinya itu apa-apa saja yang tidak boleh apa saja yang boleh dan segala macam nah ini adalah aturan untuk video-video yang tidak akan dibayar oleh Snack Video mohon diperhatikan ya ini video-video yang tidak akan dibayar ya oleh Snack Video ada ada di sini penjelasannya masing-masing ada yang erotis dan seksual bisa kata-kata bisa bisa perilaku itu tidak akan dibayar atau guyonan guyonan jorok itu juga tidak akan dibayar atau misalnya dia ngomong kemaluan pria lu gitu misalnya itu gak akan dibayar ya kalau bisa dengar dulu ucapan-ucapan apa yang ada di video itu kalau ada kata-kata seperti itu tutup gitu biasanya kan kalau ada video orang ribut-ribut orang bertengkar segala macam biasanya kebuminatan keluar di situ biasanya itu nah itu nanti hati-hati ke kalimat-kalimatnya mereka itu kemudian yang menjijikan yang tidak yang tidak nyaman ini elemen apapun yang menimbulkan ketidaknyamanan pada penonton ada dulu pernah satu kasus dia posting gambar visual upacara bendera upacara 17 Agustus tapi di video itu ada gambar anjing lagi gituan di tengah lapangan nah ya diblokir lah oleh snack video itu kan ketidaknyamanan penonton visualnya visual orang upacara bendera upacara tapi ada gambar anjing di situ sedang 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 anjing juga itu langsung diblokir nah kemudian terlalu berani itu bang anjingnya bang iya memang anjing itu anjing kali itu nah kemudian yang menyangkut dengan kekerasan dan grafik ini aksi apapun yang menunjukkan kekerasan misalnya gambar orang berantem gambar tawuran ada pukul-pukulan nah itu nggak bisa atau orang pegang pistol itu nggak boleh atau orang yang berdanan seperti teroris nggak boleh ya atau orang pegang parang dulu pernah ada akun yang posting gambar ibu-ibu pegang parang di pasar yang pertama itu tidak ada nilai beritanya apa coba nilai beritanya ibu-ibu pegang parang di pasar yang kedua dia pegang parang udah jelas-jelas nggak boleh itu pegang parang video pegang parang ngapain coba ini hati-hati ya yang ketiga itu spam atau hoax itu jangan itu yang paling tidak boleh ya yang berikutnya rokok alkohol terlarang ganja juga nggak boleh aktivitas ilegal juga nggak boleh judi penjualan senjata ilegal penyiksaan binatang jadi selain berperikian manusiaan juga harus berperikian binatangan video kita jangan ada video-video yang menyiksa binatang ini ada kemarin video pemain bola menendang kucing jangan ini kemarin pernah juga ada kita lihat video yang pacuan balap kuda kudanya patah kaki itu nggak di slow-mo nggak di blur kasihan kudanya kita pun mulai hanya ngeri jadi harap juga selain berperikian manusiaan juga berperikian binatangan kemudian kata-kata kasar itu nggak boleh gestur kasar menunjuk dengan jari tengah itu nggak boleh biasanya ini untuk video-video yang bertengkar kan banyak itu video gara-gara menyerang pad mobil orang bertengkar di jalan dia maki-maki dengerin makiannya kalau ada yang kasar-kasar di situ tutup kalau ada yang kotor-kotor misalnya dia ngomong parit tong sampah kotor itu tutup langsung pokoknya kalau dia ngomong-ngomong kotor langsung tutup kemudian logo dan iklan itu nggak boleh apalagi logo iklan platform lain kemarin ada yang komplain kok video saya diblokir pas kita cek ada logo VOE di situ jadi ternyata video dari VOE dia repost hati-hati kalau jadi pencuri jadi pencuri yang baik jangan pencurinya pencuri ketahuan begitu udah nyolong punya orang ketahuan ditangkap polisi komplain jadi udah jelas-jelas ada logo VOE-nya ya kenapa blokir bahkan kalau di video itu ada logo misalnya di ujung video misalnya di ujung video ada logo capcut misalnya karena dia pakai capcut itu ada logonya itu pasti diblokir juga atau pakai insut yang gratisan misalnya atau pakai kain master yang gratisan di ujungnya ada logo itu juga pasti kena blokir jadi potong dulu lah logo-logo seperti itu apalagi misalnya di ujung itu ada misalnya logo Instagram logo TikTok sneak video ini kompetitor TikTok jadi jangan pernah ada logo TikTok di video hati-hati kalau pun misalnya mengambil video dari TikTok usahakan jangan ada logonya usahakan tulisan-tulisan yang ada di video itu jangan nongol kenapa karena tulisan yang ada di TikTok itu khas jadi kalau diambil kemudian diposting di sneak video pasti ketahuan karena ada khas dia font di TikTok itu kemudian video yang bermasalah dengan suara atau gambar ada suara tidak ada gambar itu bahaya horor ada suara tidak ada gambar hati-hati ada gambar tidak ada suara itu juga masalah tidak akan dibayar kalau ada suara tidak ada gambar ini juga tidak akan dibayar kemudian masalah dengan suara kualitasnya rendah misalnya kita ngambil dari video yang sudah di repost dari WA ke WA itu biasanya videonya itu jelek pecah itu tidak akan dibayar kemudian video dengan layar horizontal video dengan layar horizontal itu tidak akan dibayar oh tidak 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 standar broadcast dong emang tidak standar broadcast ini standar sneak video jadi yang video-video yang diposting dengan layar horizontal itu tidak akan dibayar bagaimana caranya agar video-video horizontal itu bisa masuk edit dulu ke format vertical ada caranya tidak satu jalan ke rumah kata orang jadi video-video yang horizontal tadi masukkan dulu ke aplikasi edit ganti formatnya ke nomor 9 atau 9 16 nanti formatnya itu format yang tegak portrait nanti akan ada ruang kosong atas bawah itu bisa kita kita isi dengan template dengan narasi dengan teks dan sebagainya kemudian rekaman layar langsung itu tidak akan tidak akan dibayar misalnya kita ada screen recording misalnya kita kita record dari handphone ada pertandingan bola misalnya Indonesia melawan Brazil misalnya bagus nih kita pakai screen recording terus kita posting itu tidak akan dibayar ketahuan oleh snack itu canggih sistemnya mereka canggih langsung ketahuan kemudian tidak ada caption juga tidak akan dibayar kosong aja deskripsinya itu tidak akan dibayar kemudian tidak ada hashtag jadi usahakan ada hashtag tapi hashtagnya itu adalah yang bersangkutan dengan berita kemudian jangan menggunakan hashtag FYP for your page jadi kawan-kawan yang sudah bermain di TikTok tahu kalau pengen viral pakai FYP kalau di TikTok jangan di snack video tidak boleh pakai FYP kenapa karena FYP itu adalah hashtag di TikTok kemudian hashtag nama agensi tidak perlu tidak akan dibayar misalnya bikin hashtag Aurora atau Aurora News tidak boleh kemudian hashtag nama akun medsos jangan kemudian durasinya tidak lebih dari 10 detik juga tidak akan dibayar jadi minimal harus 10 detik video yang diposting kemudian konten yang tidak sesuai dengan kategori nah ini masih ada saya lihat akun-akun yang memposting video-video yang pribadi sifatnya misalnya nyobain efek-efek di snack video nyobain yang wajahnya jadi makin tua yang wajahnya makin imut segala macam di posting ya boleh sih tapi jangan tapi tidak akan dibayar dan itu pun maksimal hanya boleh 6 dalam sebulan video-video yang tidak terkait dengan kategori hanya boleh 6 dalam sebulan kalau lebih hati-hati di blokir akunnya kemudian hanya anak di video itu tidak boleh hanya anak di video video anak sendirian tidak boleh kemudian pengugahan ganda pengugahan ganda ini artinya video yang sudah posting di sosmed lain kemudian diposting lagi itu tidak boleh kalau mau posting bedakan edit lagi biar dia berbeda tidak sama persis dengan yang kita ambil kemudian pengugahan video di platform lain lebih dulu kita punya akun instagram kita posting dulu di instagram baru posting ke snack itu tidak boleh itu tidak akan dibayar oleh snack video mohon diperhatikan konten-konten yang tidak dibayar ini berikutnya aturan dasar di snack video itu yang pertama harus video asli itu aturan dasar harus video asli video rekaman sendiri dengan format potret seperti ini itu aturan yang paling dasar di snack video apakah video yang bukan rekaman kita bisa bisa tapi ditulis sumbernya bahkan untuk video kita sendiri pun kita harus tulis tulis video asli plus nama akun misalnya nama akunnya apa misalnya nama akunnya times misalnya tulis video asli times itu untuk membedakan dengan video yang kita ambil dari sosmed kalau diambil dari sosmed cantumkan nama akunnya saja tidak perlu nama sosmed misalnya video sumber youtube dedikor buzzer jangan tidak usah pakai youtube langsung saja dedikor buzzer karena tidak boleh mencantumkan nama platform lain di snack video kemudian watermark watermark ini di darang tidak boleh muncul watermark itu tanda air itu tidak boleh kemudian harus yang pertama kali posting di snack video tidak boleh posting tempat lain dulu baru posting di snack video ini adalah video-video yang tidak akan dibayar video yang dihapus yang di private yang di blokir video yang tidak lolos video yang masih dalam draft video dengan kualitas rendah video yang tidak ada audio atau tidak ada videonya kemudian konten ilegal konten ilegal itu konten-konten yang dilarang tadi kemudian video pribadi yang tak berkaitan dengan kategori misalnya dia posting nih ucapan sayang nih ke pacar halo saya gini-gini tidak ada posting itu tidak akan dibayar hashtag hashtag seperti tadi hashtag itu wajib hashtag itu wajib namun harus sesuai dengan isi video jangan menggunakan hashtag FYP for your page nama agensi hashtag yang sedang viral mentang-mentang hari ini ada viral ruhut langgar undang-undang ITE yang viral hari ini dia juga pakai dengan maksud dengan tujuan tersenggol videonya dia gak boleh bukannya kesenggol malah masuk jurang itu gak akan dibayar nanti itu hati-hati menggunakan hashtag ini kemudian konten repost konten repost ini adalah konten yang paling tidak diinginkan oleh snack video memposting milik orang itu dianggap pirates dianggap pembajakan kalau bajak sawah masih lumayan kalau banyak video hati-hati masuk penjara bagaimana agar tidak dianggap repost ada cara-caranya nanti tanya ke mayor odang dan mana berita akun di blokir V akan hangus hati-hati dengan konten repost konten repost itu artinya mengambil video orang kemudian posting di tempat kita itu yang disebut dengan repost jadi kita harus bisa mengedit video itu kemudian membuat versi kita sendiri dengan mencantumkan sumber itu untuk menghindari repost hati-hati memposting konten repost karena bisa membuat konten di blokir bisa membuat V menjadi hangus dan yang paling dimaui oleh snack pada saat ini adalah video first hand video first hand ini artinya adalah video artinya adalah video yang laporan lapangan kemudian usahakan bukan live daily bukan kegiatan sehari-hari tapi berita usahakan kemudian kemarin kita ada rapat juga dengan tim snack video mereka sekarang ingin agar kawan-kawan snack video itu juga menampilkan wawancara dengan sumber pertama misalnya sekarang ada pertikaian ruhut dan resuryo coba cari ruhutnya atau resuryonya jadi itu juga nanti akan diprioritaskan oleh snack video konten-konten wawancara dengan sumber pertama kalau kawan-kawan di daerah ini sudah lumayan sudah banyak saya lihat ada yang wawancara gubernur wawancara wali kota wakil wali kota dan sebagainya tapi usahakan kalau memposting video itu usahakan jangan terlalu banyak visual dalam ruangan jangan terlalu banyak memposting berita-berita seremonial untuk video first hand itu bisa juga berupa komentar atas kasus tapi usahakan kasusnya itu kasus-kasus yang sedang viral jangan apa maunya kita orang yang tidak tahu tapi usahakan kasus-kasus atau berita yang kita komentar itu kasus-kasus yang sedang lagi hangat dibicarakan kemudian usahakan videonya yang kualitas tinggi kalau bisa kualitasnya kualitas HD atau kualitas HD nah hindari hindari menghapus video karena itu nanti akan membuat traffic akun anda itu akan rendah kemudian maksimal cuma boleh 6 video gagal dalam sebulan jangan sampai kebanyakan video gagal kemudian video private hindari juga kemudian video yang kategori buruk itu cuma boleh 6 dalam sebulan kemudian hindari juga yang terus-terusan meripost minimal selang-seling lah repost-repost-repost video sendiri repost-repost-repost video sendiri jangan repost semua kemudian hindari juga video dengan kualitas yang rendah traffic akun ini juga sangat menentukan tinggi peluang untuk viralnya video traffic akun ini itu bisa kita naikkan dengan cara beraktifitas di snack video bisa dengan live kawan-kawan yang sudah mencoba live sudah merasakan traffic akunnya naik live itu caranya ada tombol live kalau tombolnya belum ada tonton dulu live orang jadi kalau kita sudah menonton live orang se 15 menit biasanya tombolnya langsung ada kemudian komentar komentar itu termasuk aktivitas yang disarankan komentar di akun orang lain kemudian juga menonton video orang lain itu akun yang disarankan juga itu akan membuat traffic akun kita menjadi naik nah untuk yang bertanya tentang pembayaran gaji rekap gaji keluar tiap tanggal 8 kemudian ada 2 hari waktu untuk feedback atau komplain kemudian gaji akan dikirim ke akun masing-masing tidak melalui agensi langsung dikirim ke akun masing-masing ditransfer nanti di akun itu masuknya ke coin ke cash kemudian cari premium ada di sana dari sana tarik ke e-wallet kalian bisa ke dana bisa ke opo bisa ke gopay atau sopipay salah satu usahakan e-walletnya sudah premium agar bisa ditransfer lagi ke rekening bank atau dibelanjakan kemudian juga harus ingat ada potongan 10% komisi untuk agensi itu semuanya baik kreator atau petelan ada potongan 10% untuk agensi dan terakhir kurs itu bukan sesuai kurs kurs beli atau kurs jual snack video menggunakan kurs tengah kurs tengah itu adalah kurs beli ditambah kurs jual bagi dua untuk lebih gampang kalau mau tahu kurs itu snack video pakai xe.com jadi misalnya misalnya rekap rekap misalnya 200 dolar kalau mau tahu 200 dolar itu berapa ceknya di xe.com itu adalah kurs tengah lebih adil karena biasanya kalau bank dia pakai kurs beli biasanya kurs kurs jual kurs kalau kita beli yang rendah biasanya dia kalau di bank kalau di snack dia pakai kurs tengah kurs beli ditambah dengan kurs jual bagi dua dan yang terakhir pengaduan mulai sekarang kawan-kawan semua yang bermasalah yang ada masalah dengan akun bisa langsung mengadukan snack video sekarang membuka app desk pengaduan di email creatorservice.snackvideo.com diusahakan akan di feedback secepatnya jenis pengaduan yang bisa dilaporkan kesana yang pertama kalau videonya dihapus kalau videonya terblokir kalau akun terblokir ada gangguan data pusat kreator tidak muncul dan sebagainya atau akunnya bermasalah tapi kalau masalah videonya tidak viral-viral jangan mengadu kesana takutnya ada pula nanti yang harus kesana video saya tidak viral-viral katanya itulah itulah beberapa penjelasan kita di hari ini kalau ada pertanyaan boleh